Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten memastikan pemerintah melakukan yang terbaik untuk perbaikan nasib mereka. Ini disampaikan Kepala BKD Nana Supyana setelah menerima kedatangan puluhan tenaga honorer Banten. Dia mengatakan Kemin Pan-RB telah mengeluarkan surat terbaru per 22 Juli 2022. Isinya merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk menata status non-ASM. Penataan itu bertujuan mensejahterakan tenaga honorer terutama tentang perbaikan penghasilan dan status karir. Adalah bentuk komitmen ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kemin Pan-RB dalam hal ini untuk penataan status non-PNS. Penataan itu lebih kepada bagaimana teman-teman non-PNS bisa lebih siastra, bisa lebih bermakabat, terutama kaitan dengan perbaikan penghasilannya, kepastian hukumnya, statusnya. Nah, ini kan luar biasa. Kriteria yang dibangun sangat jelas. Bagi non-PNS yang kerja minimal satu tahun diakui. Dan diberikan kesempatan untuk ikut tes K3K. Batas umur 20 tahun, maksimal batas atasnya 56 tahun, diberikan kesempatan. Kan kalau merujuk ke PP 49 2018, itu kan teman-teman ketiga K3K itu, yang non-PNS ya, bukan musuh P3K, yang non-PNS itu harus selesai di tata sampai November 2023. Dan juga, tapi dengan adanya KemenPAN ini, ini respon sangat luar biasa. Bahwa memang KemenPAN sebagai kementerian yang punya kewenangan kaitan dengan regulasi, punya niat baik bagaimana melata non-PNS itu dari sisi karirnya, dari sisi penghasilannya, lebih bermakabat beribat. Dan kriterianya lebih menjanjikan. Artinya, memberikan kesempatan seluas-seluasnya bagi non-PNS untuk bisa berkarir, mengabdi kepada masing-masing, para negara ya, negara dan bangsa di pemerintah daerah atau pusat. Ini kabar gembira lah buat teman-teman. Artinya kesempatan itu sudah dibuka. Suratnya, kapan itu? Tanggal 22 Juli 2022. Isinya tadi kalau itu? Isinya itu. Jadi kriteria, kaitan pemetaan, peta jalannya. Dari mulai kriteria, tadi umur, kemudian batas pendataan itu semua, itu data disampaikan ke Kemenman NB melalui PKR, satu sistem, dan ditanggah tangani oleh PPK. PPK itu siapa? Gubernur, Bupati, Wali Kota. Dan Menteri. Karena kementerian itu juga ada honor banyak. Yang menurutnya dari situ. Ditanggah tangani menggunakan STPJM ya, Surat Pertamaian Jawabannya Telang. Bahwa data itu betul dan sudah bekerja selama setahun. Sesuai dengan kriteria. Lalu pengen berapa sudah, Pak? Ini kan sampai tanggal 20 September. Oh, 10 September. 20 September 2022. Menurut Nana, hal itu merupakan kabar gembira bagi para tenaga honorer. Nana mengatakan, bila mengikuti surat edara MENPAN-RB sebelumnya, penerimaan tenaga honorer akan berhenti pada November 2023, tetapi dengan adanya surat terbaru, bukti pemerintah merespons dengan sangat luar biasa. Dia memastikan Kemenpan-RB punya niat baik untuk menantang PNS ke depannya. Pendataan tenaga honorer tersebut diberikan waktu sampai 20 September 2022. Dalam pendataan berisi kualifikasi pendidikan TNT dan instansi tempat tenaga honorer bekerja. Pendataan itu akan ditandatangani oleh PPK setiap daerah masing-masing terdiri dari Gubernur Bupati atau Wali Kota dan Menteri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!